Enggak, enggak perlu. Dia baik-baik aja kalau sehat-sehat aja. Enggak perlu ke psikologi sehater. Kalau kalian kayak gitu, berarti nganggap Loli tuh gila. Enggak boleh kayak gitu. Fadel Bajideh larang Nikita Mirzani bawa Loli ke psikiater. Kalian anggap dia gila. TikTokers Fadel Bajideh melarang ibu bunda Loli Nikita Mirzani membawa kekasihnya itu ke psikiater. Sebab Fadel Bajideh berkeyakinan jika Loli sehat sehingga tidak perlu Nikita Mirzani membawanya ke psikiater. Jika Nikita Mirzani tetap memaksa bawa ke psikiater, Fadel Bajideh menilai pihak ibu dari pacarnya itu menganggap Loli gila. Sehingga Fadel Bajideh memperingatkan Nikita Mirzani untuk tak membawa Loli ke psikiater maupun psikolog. Pernyataan Fadel itu pun diungkapkan setelah melaksanakan konferensi pers terkait laporan Nikita Mirzani. Fadel menyatakan ketidak setujuannya jika Loli dibawa ke psikolog. Ia merasa itu sama halnya menganggap Loli gila. Dalam momen itu Fadel mengungkap keseriusannya pada Loli meski tak direstui Nikita Mirzani. Gue akan menunjukin ke orang tuanya kalau gue baik buat dia. Perawakannya memang... Kalau kita benar kita gak bakal khawatir, gak bakal... Tuhan akan buat jalan juga, Allah bakal tahu mana yang baik, mana yang benar. Atas ucapan Fadel tersebut, Oki Prata memenyayangkan. Peri yang berprofesi sebagai dokter kecantikan tersebut merasa Fadel tak memiliki ilmu. Nak Fadel, kenapa menghalangi Loli untuk kesikiater atau psikolog? Makanya pentingnya upgrade ilmu dan sekolah itu yang rajin. Kesikolog atau kesikiater itu bukan orang gila, kata Oki. Akibat pola pemikiran Fadel itu, Oki merasa jika Fadel tidak memiliki pendidikan yang baik. Oki pun merasa tak heran dengan tingkah Loli gini. Seperti diketahui setelah dua tahun berseteru, akhirnya Loli berhasil dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Namun saat penjemputan tersebut, tangis histeris Loli menjadi sorotan publik hingga viral di media sosial. Menanggapi hal itu, psikolog Nur Cahyati menilai bahwa Loli selama ini memendam rasa emosi buntut adanya konflik dengan Nikita Mirzani. Sehingga Loli sendiri akhirnya meluapkan emosinya ketika penjemputan terjadi. Kemudian Nur Cahyati justru menyinggung kemarahan Loli yang meniru dari ibunya. Nur Cahyati mengatakan bahwa setiap anak pastinya bakal meniru apa yang diperlihatkan oleh orang tuanya. Menurut Nur Cahyati, orang tua seharusnya bisa mengontrol emosinya sendiri sehingga sang anak juga ikut pencontohnya. Masihati mengatakan bahwa setiap anak tersebut. Masihati mereka sedang katakan bahwa setiap anak tersebut. selamat menikmati